Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberikan tutorial cara membuat alat beragak matematika untuk materi luas permukaan limas atau volume limas saya gunakan amplop biasa ini bekas baru juga tidak apa-apa tapi saya gunakan yang bekas sudah di lem saya ambil isinya seperti ini dari amplop bekas ini silahkan dilipat seperti ini dilipat supaya tengahnya ada tanda setelah itu kita akan lipat lagi sisi ini sampai menyentuh tanda bekas tengahnya yang ujung ini kita lipat ke tengah seperti ini ini hanya untuk memberi tanda yang tengah ini ya perhatikan sudah ada menyentuh ke lipatan yang tadi dibuat di awal nah kita beri tanda seperti ini seperti ini balikin lagi tanda yang tadi kita lipat nah seperti ini ya perhatikan yang bolongnya ada di bawah yang kita akan gunakan yang atas maka yang ini kita akan gunting nah nah amplopnya akan seperti ini kita bagi dua seperti ini jadi ada bolongnya seperti ini ya kemudian kita akan lipat bagian ini ya ujung ini menyentuh lipatannya sampai sini menyentuh ke tengah ya lipat seperti ini satu satu lagi nah lipatannya seperti ini ya nah ini kita kuatkan lipatannya jadi lipat seperti ini ya ini bisa dibuka fungsinya nanti ini dibulak balik aja ya biar lentur nah ini sudah jadi ini sudah menjadi alat peragak sisi bagian ini kita bisa lem ya lem kemudian tempelkan di buku catatan misalnya ini ada buku catatan ya buku catatan siswa tempelkan ya tempelkan di lem tempel seperti ini siswa bisa membuka alat peraga ini ya kita buka alat peraganya nah ini akan menjadi limas seperti ini ya ini menjadi limas limas segitiga sama sisi ya ya jadi siswa bisa mengukur luas permukaan setiap sisi limas ini ya jadi ini menjadi alat peragak ditempel di buku seperti ini ya ketika sudah tidak digunakan ini dilipat ya terus ditutup siswa bisa digunakan siswa bisa pulang ketika di rumah dibuka ya dibuka disini nanti ada catatan catatan yang bisa digunakan ketika ingin digunakan lagi si amplop kita tutup atau kita ubah menjadi bangun ruang sisi datar seperti ini sehingga menjadi limas ya bisa diukur nanti tingginya berapa dari muli tengah ini tinggi limasnya berapa seperti ini ya ini yang inci ya kita gunakan senti nah jadi nanti bisa menentukan polumenya ya kita ketahui tingginya bahwa tingginya itu yang sisi tegak terhadap alas ya bukan yang miring seperti ini tapi tegak terhadap alas seperti ini ya nah ini seperti inilah alat peragak praktis dari amplop sisa ya ini bisa ditutup bisa dibuka lagi seperti ini ini jadi jadi limas segitiga gitu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih